Pemerintah Provinsi Jambi berencana akan merenovasi gedung super VVIP Rumah Sakit Umum Raden Mataher Jambi untuk dijadikan ruang isolasi pasien COVID-19. Perencanaan renovasi ini mengingat jumlah pasien terkonfirmasi positif COVID-19 dalam satu pekan ini mengalami peningkatan sehingga ruang isolasi yang ada hampir penuh. Anggaran untuk renovasi gedung super VVIP milik Rumah Sakit Raden Mataher sendiri direncanakan sebesar 4 miliar rupiah. Anggaran 4 miliar tersebut merupakan anggaran BTT yang ada di APBD Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2020. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Raflizar mengatakan untuk pengerjaan renovasi sendiri diperkirakan akan selesai dua minggu mengingat masih banyak yang harus diperbaiki seperti lantai, kamar mandi, dan tempat tidur. Yang menambahkan di gedung super VVIP sendiri nantinya direncanakan akan menampung sekitar 200 pasien. Bisa banyak, 200 bisa, bisa banyak, karena luas. Kita lihat juga kan banyak lantai, sampai 6 lantai.